Yang memirsa akibat aktivitas Gunung Sinabung yang terus meningkat sejumlah lahan pertanian di sekitar Gunung Sinabung sudah tertutup abu dan berdampak pada rusaknya tanaman sehingga menyebabkan para petani merugi termasuk petani buah jeruk yang menjadi andalan di kawasan tersebut. Sejumlah lahan pertanian warga yang berada di kaki Gunung Sinabung sudah terpapar abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Seperti yang dialami oleh Ramlan Tarigan, warga desa Gong Pinto kecamatan Naman Teran ini. Ramlan adalah salah satu dari ratusan petani jeruk di desanya yang terancam mengalami kerugian akibat paparan abu vulkanik. Saat ini kondisi tanaman jeruknya sudah sangat memprihatinkan. Abu vulkanik yang menempel pada tanaman sudah mulai merusak batang dan daun jeruk. Jika paparan abu ini terus berlanjut, diperkirakan Ramlan akan mengalami kerugian mencapai 30 juta rupiah. Sejumlah petani jeruk di kawasan ini mengaku pasrah. Meski tanaman buah jeruk sudah berusia 3,5 tahun, namun akibat paparan abu vulkanik ini, kini tanaman tersebut dibiarkan tanpa diurus kembali. Dari Kabupaten Karo, Deddy Ebenezer Pinem memberitakan.